Samsung tampaknya sedang mengerjakan smartphone anggaran baru yang dijuluki Galaxy M32. Selama beberapa generasi terakhir, Samsung telah berhasil memasukkan baterai besar di kedua perangkat seri M dan A. Sepertinya M32 yang akan datang juga akan menampilkan baterai yang besar. Selain Galaxy M32, Samsung juga sedang mengerjakan banyak perangkat lain, seperti Galaxy M42 5G pada minggu yang sama. Kalian bisa cek video saya sebelumnya. Menurut laporan baru Samobile, Samsung ini telah menerima sertifikasi dari Dekra untuk baterai barunya. Baterai tersebut memiliki nomor model AB Strip BM325 APN. Melihat nomor modelnya, sepertinya baterai ini didesain untuk smartphone Galaxy M32. Daftar tersebut menunjukkan bahwa baterai ini memiliki kapasitas pengenal 5830 mAh. Mempertimbangkan itu, Samsung akhirnya akan memasarkannya sebagai baterai 6000 mAh. Jika demikian, maka Galaxy M32 akan menjadi smartphone perusahaan lain yang hadir dengan kapasitas baterai yang besar. Mempertimbangkan kapasitasnya, sepertinya perangkat ini mampu bertahan hingga 2 hari dengan sekali pengisian daya. Tentu saja, itu sangat tergantung pada penggunaan. Pada saat penulisan ini, informasi seputar Galaxy M32 agak langka. Perlu dicatat bahwa ada kemungkinan besar bahwa Galaxy M32 kemungkinan besar akan didasarkan pada Galaxy A32 yang diluncurkan sebelumnya. Ponsel ini dikabarkan akan menampilkan layar AMOLED 6,4 inci dengan resolusi 1080 x 2400 piksel, rasio aspek 20 banding 9, kerapatan piksel 411 ppi. Di bagian kamera, ada 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel makro, dan 5 megapiksel kedalaman, dan satu penempat selfie 20 megapiksel di bagian depan. Perkirakan ponsel yang akan datang dari Samsung ini akan hadir dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB. Selain itu, ponsel ini kemungkinan akan dilengkapi dengan proses octa-code 2GHz, yaitu Mediatek Helio G80, yang kuat sehingga kalian dapat menikmati kinerja yang lulus sambil mengakses banyak aplikasi dan bermain game. Samsung Galaxy M32 dikatakan menjalankan sistem operasi Android 11 dengan One UI 3.0. Samsung Galaxy M32 diharapkan hadir dengan berbagai opsi konektivitas WV5, Bluetooth, 4 USB Type-C, Jack Audio 3.5mm, dan 4G. Sensor pada smartphone mungkin termasuk akselerometer, giro, proximate, dan kompas. Harga Samsung Galaxy M32 di India kemungkinan besar adalah 21.879 rupiah, atau sekitar 4,2 juta rupiah. Samsung Galaxy M32 diperkirakan akan diluncurkan di negara itu pada 31 Oktober 2021. Sedangkan untuk pilihan warna, smartphone ini kemungkinan hadir dalam pilihan warna Ocean Blue, Space Black. Kita berharap mendengar lebih banyak tentang ponsel cerdas baru yang akan datang ini dalam beberapa minggu atau bulan mendatang. Demikianlah video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Mari kita bangun channel ini untuk seputar gadget.